Kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren. Itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopul Huga, Mahfud AMD menjamin keberlangsungan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Kedatai begitu ia menegaskan proses hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, tetap berjalan. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 2 Agustus, sebagaimana diketahui Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka akan sesudugaan penistaan agama oleh Barat Simpolari pada selasa kemarin. Mahfud mengatakan kegiatan belajar di Pondok Pesantren tersebut akan terus berjalan. Ia menekankan Pesantren itu akan diselamatkan. Mahfud juga menegaskan bahwa tidak ada masalah di Pondok Pesantren Al-Zaitun dari segi pendidikan, oleh karenanya pemerintah akan tetap menjamin hak para santri untuk mengenyam pendidikan di Al-Zaitun, meski pimpinannya berstatus sebagai tersangka. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat membahas keberlangsungan Pondok Pesantren Al-Zaitun serta ujaran kebencian. Direktur Tindak Bidana Umum atau Dirti Pidu Barat Simpolari Blikjen Juhan Dati Raharjo Puro menyebutkan Panji Terancam Bidana Paling Tinggi Selama 10 Tahun Penjara.